Partai Pengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi Ma'ruf Amin menggelar Silaturahmi dan Kampanye Akbar. Tim kabannya daerah Provinsi Jambi siap memenangkan Jokowi Ma'ruf Amin di Provinsi Jambi. Silaturahmi pendukung pasangan calon Presiden Jokowi Ma'ruf Amin berlangsung meriah di lapangan koni Kota Jambi. Acara dihadiri sejumlah petinggi partai pengusung, diantaranya Ketua DPD Harian Partai Golkar Provinsi Jambi yakni Wali Kota Jambi Sarifasa. Hadir pula anggota DPRD Kota Jambi Partai Golkar Kemas Farid Alfareli. Kampanye ini dihadiri ribuan masyarakat Kota Jambi dan berlangsung heboh dan meriah. Terlihat antusias masyarakat yang hadir bersorak dan bersemangat menyuarakan dukungannya kepada Jokowi Ma'ruf Amin. Acara semakin meriah dengan disuguhkannya penampilan artis Ibu Kota Septi KDI. Pada acara tersebut, para relawan juga menyaksikan cara pencoblosan Capres dan Cawapres nomor urut 01 Jokowi Ma'ruf. Ketua Harian DPW Partai Golkar Jambi Sarifasa mengharap semua masyarakat Kota Jambi yang mendukungnya untuk memilih dan mencoblos calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Jokowi dan Ma'ruf Amin. Karena menurutnya Jokowi telah terbukti sebagai Presiden yang berkompeten. Pembangunan Indonesia memerlukan dua periode, supaya pembangunan tidak setengah-setengah mangkrak atau terputus. Fasa berharap pembangunan yang dicanangkan Pak Jokowi bisa dilanjutkan, terutama infrastruktur. Karena Kota Jambi sendiri masih membutuhkan sentuhan infrastruktur seperti jalan tol. Kami masyarakat Kota Jambi dan Provinsi Jambi melaksanakan kampanye penutup, kampanye akhbar, yaitu untuk menangan Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Semua yang hadirin di sini sepakat untuk memenangkan Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Masa Wakti 2019-2024. Saya meminta kepada semua, kepada masyarakat Kota Jambi dan Provinsi Jambi yang mendukung saya kemarin untuk sama-sama kita kembali menghubung Presiden Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Mengapa? Karena pembangunan itu tidak cukup hanya lima tahun. Pembangunan itu penuh waktu dua periode atau sepuluh tahun. Itar Rizky, JAK TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!